Warta Musik Indonesia Warta Musik 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 PEMBICARA 1 Fakta tersebut sebenarnya hanya satu fragment dari sejarah berdirinya band yang boleh dikatakan sebagai yang terbesar di Indonesia Bapak itu yang sudah saya tulis ya, itu dia kemudian Tony yang kemudian bersama dia berbonsengan lah gitu, naik motor untuk mencari Kasmuri ya. Saya kira mestinya mereka sudah dapat info juga dari komunitas musik di Jakarta untuk menemukan orang itu gitu ya. Dan kebetulan Kasmuri ini kan juga punya tradisi berasal dari budaya Jawa juga ya, bahkan Jawa juga dan sangat match dengan anak-anak kus bersaudara itu. Sehingga ya itulah, apa, gendang sejarah kemudian muncullah satu band bernama Kus Plus ini. Nah, informasi awal inilah ya, terdiri dari Tony, Yon, Toto Aekrek, dan Kasmuri yang menjadi Kus Plus. Terima kasih telah menonton! Selain dia, ada figur lain yang bukan bagian dari dinasti Kus Woyo. Akan tetapi, pula turut menghiasi sampul album Deg Deg Plus pada tahun 1969. Rekaman awal sekaligus dokumentasi karya formasi Kus Plus paling awal yang pernah ada. Figur itu adalah Aji Kartono, pemuda berusia 20 tahunan yang pada line-up pertama Kus Plus bersama dua bersaudara Kus Woyo, yaitu Tony dan Yon Kus Woyo. Bergabungnya Aji Kartono yang akrab dipanggil dengan nama Toto Aekrek, ke dalam Kus Plus terjadi karena lowongnya posisi bass player setelah Nomo dan Yok Kus Woyo hengkang dari Kus bersaudara. Pernahkah engkau mencoba untuk mengerti? Aku ini orang yang jadat hati? Nah, ini penting untuk diketahui karena sejarah-sejarah mainstream di media, dalam surat kabar majalahan sebagainya selalu menuliskan Kus Plus itu hengkangnya Kus Nomo alias Nomo, kemudian masuknya Muri. Padahal, sebetulnya ada satu plus yang terlupakan, yaitu Toto Aekrek itu. Tersenyum dianya padaku Manis, manis, manis Ku belai rambutnya yang hitam Sayang, sayang, sayang Alangkah senang ketiku Bila ku dekat denganmu Itu adalah fakta sejarah bahwa Toto Aekrek itu adalah plus di dalam Kus gitu. Bahkan, kalau dari kronologis, ya setidaknya klaimnya Toto, dia dululah yang menjadi plus di dalam Kus. Baru kemudian Kasmuri yang direkrut. Ya, kita mungkin bisa singkirkan perbedaan siapa yang duluan masuk antara Kasmuri atau Aji Kartono. Dua-duanya mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi yang menjadi signifikan untuk dipahami oleh sejarah musik Indonesia adalah bahwa Kasmuri itu tidak sekedar Kus Nomo digantikan oleh Tasmuri. Tapi juga Kus Royo alias Yok Kus Royo digantikan oleh Aji Kartono atau A.R ini. Sebuah sumber menurut Mandunggal menyebut terhalangnya keinginan untuk unjuk suara dalam kus bersaudara sebagai persebab yang sebenarnya dibalik hengkangnya Nomo. Walau keinginan berbisnis adalah satu-satunya alasan yang selalu disebut dan dikutip serta diketahui oleh publik. Sementara Yok Kus Royo berhenti karena tak mau main band dengan personil di luar Kus Royo. Kus Royo alias Yok itu mulai masuk katakanlah di era Kus Royo Mediwal gitu. Jadi rupanya Yok Kus Royo, katakanlah sudah melunak lah, sudah bisa berdamai. Adanya entitas baru bernama Kus Plus. Toto bukanlah orang baru di kalangan personil Kus bersaudara. Karena sejak era tahun 60-an, ia turut tinggal bersama band tersebut di markas mereka, yaitu di Jalan Sungai Pawan No. 1. Sebelumnya, ia bermusik bersama band Pilon yang berbasis di Bandung, memainkan musik-musik rock asing. Iya, dan Toto ini banyak menjadi session player sebetulnya. Jadi, main musik tapi ya, mirip artis-artis begitu, tapi di belakang penjara gitu ya. Mungkin pasti kalau kita bicara tahun 60-an, ada grup yang sangat terkenal, itu Sainal Kombo. Mungkin Sainal Arifitnya sebagai leader band itu paling dikenal ya. Tapi siapakah bass player dan sebagainya mungkin tidak begitu, orang tidak begitu tahu. Nah, sama dengan Toto ini, dia juga sampai era-era 70-60, dia masih menjadi sessionis gitu. Jadi lebih cepat di belakang panggung. Ku teringat masa yang silat, hidupku penuhin tangan. Biarlah, biarlah, itu kan berjalan. Tetaplah, tetaplah hatiku. Bergabungnya Toto dengan Kus Plus spontan, dan terjadi begitu saja. Ia langsung menerima tawaran Tony untuk membentuk sebuah kelompok musik. Sebelumnya ada figur lain, yaitu Tommy Darmo, yang coba diajak bergabung untuk menggantikan posisi drummer yang ditinggalkan oleh Nomo. Akan tetapi, Tommy yang berasal dari Surabaya ini, dinilai tidak mempunyai skill yang memadai. Dalam tempo tak berapa lama, posisi drummer ditempati secara permanen oleh Muri. Dengan nama baru di kantong dan personil yang telah lengkap, Tony, Yon, Toto, dan Muri pun melenggang ke dapur rekaman milik PT Dimita Molding Industry, pimpinan Dick Tamimi. Mereka merekam lagu-lagu yang pada akhirnya menjadi deg-deg plus. Dalam album tersebut, Toto ikut berkontribusi dalam penulisan lagu bergembira. Tapi yang penting juga untuk ditekankan disini, karena di dalam komunitas khusus itu juga ada wacana bahwa Toto ini sebetulnya pemain cadangan atau pemain edisional. Saya termasuk menentang pemikiran seperti itu. Setidaknya sebelum wacana terkuak, artinya sebelum ada riset dan penelusuran mengenai Toto AR itu, wacana mainstream adalah, Ghost Plus itu adalah tiga orang, Tony, Yon, Yoke, dan Muri. di situs mata gitu. Dan itu yang seringkali karena, dan itulah formasi yang paling solid di Ghost Plus, seolah-olah itulah adanya dari awal sampai akhir. Padahal sekali-kali tidak demikian. Di awalnya, Yoke itu tidak bergabung dengan Ghost Plus. Saya selalu mengatakan, Yoke itu sesuatu pendatang di Ghost Plus. Dia memang member Ghost Plus saudara, tapi dia adalah pendatang di Ghost Plus. Kenapa? Dia menggantikan Toto AR di Ghost Plus. Bahwa formasi Tony, Yon, Yoke, dan Muri adalah formasi yang paling dikenal dalam entitas bernama Ghost Plus, itu memang kita tidak perlu membantah itu. Tapi, sejarah kelahiran awalnya, dimana Ghost Plus itu adalah terdiri dari dua plus, dan satu plus itu terlupakan, yaitu Haji Karton walias Toto AR. Ini yang mestinya tidak dilupakan oleh cara musik Indonesia. Bersama Ghost Plus, Toto juga sempat menjalani show di berbagai daerah di tanah air, meski penjualan piringan hitamnya kurang bagus, terutama pada tahun pertama. Ketika Yoke Kuswoyo sudah melunak, dan ingin bermusik kembali dengan saudara-saudaranya, Toto pun berbesar hati dan mundur dari Ghost Plus. Maka sejak album kedua, pria yang kebetulan bertanggal lahir sama dengan Yoke Kuswoyo ini, tak lagi dalam keanggotaan Ghost Plus. Fakta yang amat menarik yang kemudian dikemukakan oleh Manunggal, mengutip Toto bahwa sebenarnya Tony punya rencana lain dengan bergabungnya Yoke Kuswoyo, tanpa harus menggusur Toto, yaitu dengan bermain musik berlima. Tapi, Toto menolak. Toto menunturkan bahwa ia sepenuhnya ikhlas meninggalkan Ghost Plus. Akan tetapi, perihal namanya yang seolah terhapus dari sejarah band tersebut, ia mengaku sangat kecewa. Nah, Yoke ini kemudian masuk ke dalam formasi Ghost Plus, dia kembali berkantas, dan kemana kasih Toto itu? Menurut Toto, sebetulnya Tony tidak menginginkan dia keluar, gitu. Dia mau formatnya berlima, gitu. plus plusnya biarin saja, plusnya dua, gitu. Tapi, atas pertimbangan yang secara terbuka disampaikan kepada saya, Toto ini memilih untuk keluar saja lah, gitu. Sudah bagus formasi seperti ini. Dia bisa mencari jalan sendiri, gitu. Itu kata Toto. Sampai di sini Warta Musik Indonesia. Saya Budi Prihantara mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa dalam program berikutnya. Warta Musik Indonesia Mereka Mereka Mereka